Indonesia kembali harum di kancah dunia Putri Handayani, wanita asal serdang bedagai sukses menaklukkan kutub selatan Lantaran hal itu, dia diganjar sebagai sosok WNI pertama yang menapakkan kaki di belahan bumi selatan Berkat aksinya, Putri menuai apresiasi dari warganet hingga kalangan pejabat Menjelang pergantian tahun 2023 silam, Putri Handayani menjadi sosok wanita Indonesia yang menuai sorotan Putri diketahui berhasil menjadi WNI pertama yang melangkahkan kaki di kutub selatan Berkat aksi inspiratifnya, bendera merah putih pun berkibar di antara puluhan bendera negara lainnya di belahan paling selatan bumi itu Momen Putri saat menginjakan kaki di kutub selatan itu dibagikannya melalui akun Instagram pribadinya Mengenakan jaket tebal berwarna merah, wanita jebolan Universitas Indonesia Fakultas Teknik Sipil itu nampak beberapa kali mengibarkan bendera merah putih Dengan suara lantang nan bangga, Putri lantas tak segan untuk meneriakan nama Indonesia beberapa kali Melalui aksinya itu, wanita yang kini diketahui bekerja di salah satu perusahaan gas di Qatar tersebut berharap jika Indonesia kian maju Putri harap, sang saka merah putih bisa terus berkibar di seluruh penjuru dunia Kisah inspiratif Putri tersebut turut menuai banyak apresiasi Bahkan, aksi dari wanita tangguh itu mendapat dukungan dari Kemenpora, Menhan Prabowo Subianto, hingga beberapa pihak Mendengar aksinya, publik ramai-ramai memberi ucapan hingga dukungan bagi wanita berparas cantik itu Terima kasih telah menonton!